DAKWAH KAMI Teman-teman sekalian pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah hadith yang agung sekali Berhubungan tentang tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah SWT pada hari kiamat Tidak ada naungan kecuali naungannya Tentu dengan bahasan tujuh golongan dalam satu jam itu sangat padat Dan saya sudah merincikan satu persatu dari golongan ini secara tuntas Satu golongan dengan satu jam kurang lebih pertemuan bahkan satu jam setengah Itu di kajian bedah buku Sohi At-Targi Butarhib di hari Jumat Dan kita sudah menyelesaikan tujuh golongan artinya ada tujuh jam lebih bahasan berhubungan dengan masalah itu Satu persatu bagi yang berminat untuk mengikuti rinciannya bisa kembali kepada Maksudnya rincian lebih panjang lagi kepada bahasan kita di Sohi At-Targi Butarhib Bisa diikuti di playlist Youtube kami di Khalid Bahasa Al-Mu'afisyal Anda cari Sohi At-Targi Butarhib bahasan tentang masalah Bab sholat atau kitab sholat Hadith tujuh golongan yang dinaungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada naungan Kecuali naungannya Namun pada kesempatan ini insyaAllah kita akan coba mengambil inti sari daripada bahasan Karena yang tujuh jam atau Harusnya setiap golongan kita bahas satu kali pertemuan secara khusus Itu kita padatkan dalam satu kali pertemuan saja Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan kita untuk memahaminya Berbicara tentang hadith ini teman-teman sekalian tentang tujuh golongan yang Allah akan naungi di hari kiamat Tidak ada naungan kecuali naungannya Berarti kita sedang membicarakan tentang masalah hari kiamat Salah satu rukun iman kita Sebagai seorang muslim adalah terjadinya hari kiamat Yaitu satu paket Rukun iman yang kedima Yaitu iman kepada hari kiamat Satu paketnya adalah prosesi kematian Menghadapi malaikat Kemudian sakaratil malaikat mod dan sakaratil mautnya Kemudian prosesi Pindahnya kita ke alam barzah Biasa kita bilang alam kubur Kemudian akan ada hari kebangkitan Di mahsyar nanti Dan disitulah Hiru-hiru kiamat akan terjadi Bagaimana Apa namanya Manusia di depan matanya melihat ada surga dan ada neraka Dan bagaimana ketakutannya orang-orang yang akan menunjukkan neraka Karena apa yang selama ini mereka dengar Mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri Bahkan digambarkan di dalam Al-Quran yang akan kita bacakan nanti dalam surah Al-Hajj Bagaimana saking takutnya manusia pada saat itu Sudah diberikan bocorannya kepada orang-orang beriman Agar jangan kita menjadi orongan seperti mereka ini Yaitu mereka sangat takut melihat neraka Dengan geburuhnya Dengan jeritan-jeritan Teriakan-teriakan orang yang ketakutan yang disiksa di sana Serta juga ditambah kita akan melewati neraka itu Untuk menuju ke surga Walaupun kita ahli surga Agar kita tahu Seberapa besar siksa yang tadinya bisa menimpa kita Kalau kita kufur kepada Allah SWT Atau bermaksud kepada Allah Tidak sempat taubat Maka akan masuk ke dalam tempat Di mana depan mata kita manusia seperti kita Akan dibakar dan dihukum Kita akan mulai teman-teman sekalian Dengan membaca dan mentadaburi Firman Allah SWT Tentang dasyatnya di mahsyar itu Pada saat terjadi hari kebangkitan Anda bisa lihat dalam surah Al-Haj Ayat 1 dan ayat 2 Surah Al-Haj Ayat 1 sampai ayat 2 A'udhu billahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhannasuttaku rabbakum Inna zal zalatas sa'ati syai'un azim Hai manusia Bertakwalah kepada Tuhanmu Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah Suatu kejadian yang sangat besar Dasyat Ayat pertama Allah ingatkan Artinya setiap orang baca surah Al-Haj Maka akan langsung diingatkan dengan potongan ini Tentang dasyatnya hari kiamat Dasyatnya hari kebangkitan Karena sekarang kita tidak melihat apapun dari hasil perbuatan kita Apakah amal baik atau amal buruk Tapi di hari kiamat nanti Semuanya akan nampak Allah akan lihatkan di depan mata kita Semua hasil dari perbuatan kita Kalau baik kita akan gembira Kita akan gembira Kita akan senang Kita akan merasa puas Dan akan mendapatkan balasan yang Tidak bisa dinilai oleh Penilaian apapun di mata manusia itu surga Dan kalau seseorang melakukan perbuatan kejahatan Yang apalagi kekafiran Kemusyirikan Kemunafikan Dan mereka akan kekal dalam api neraka Ini penyesalan abadi bagi mereka Karena Allah akan melihatkan bagi mereka pada saat itu Ya bagaimana siksanya di mahsyar sendiri dengan tenggelam Oleh keringat mereka sendiri Dan juga plus Mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka Dan ini Dasyat sekali Allah sendiri sebagai penciptanya menggambarkan itu Anda perhatikan terjemahannya Hai manusia Mau orang beriman atau orang kafir Dipanggil oleh Allah SWT Sebelum kalian menghadapi kematian Bertakwalah kepada Tuhanmu Maksudnya patuhi dia Beriman kepadanya Yang diperintahkan kerjakan Yang dilarang jahui Yang halal nikmati Yang haram tinggalkan Sesungguhnya Kegoncangan pada hari kiamat Kiam artinya hari kebangkitan Dimana kita dibangkitkan dari kuburan Lalu kemudian akan diperlihatkan Hasil amal-amal kita semuanya Baik atau buruk Kata Allah SWT Kegoncangan pada hari kiamat itu Suatu kejadian yang sangat dasyat Dasyat bagi siapa Yang dipanggil oleh Allah Manusia disini Bagi Allah tentu biasa saja Tapi bagi manusia Sangat dasyat Allah sudah ingatkan kita Allah gambarkan di ayat 2 nya Apa yang sedang terjadi disana Ingatlah Ingatlah maknanya ingat Pelajarilah Karena kan kita belum melaluinya Makna ingat dalam Al-Quran Seperti ini adalah Pelajarilah Pada hari itu ketika kamu melihat Kegoncangan Yang membuat Lalailah semua wanita Yang menyusui anaknya Dari anak yang disusuinya Anda bisa bayangkan Kalau seorang wanita Sedang menyusui anaknya Dan anaknya lagi sangat haus Maka tidak akan pernah Ada yang bisa merebut Anak tersebut Or bayi tersebut dari ibunya Walaupun ibunya lemah Dia akan terus membela anaknya Walaupun dia harus mati Demi anaknya Allah menggambarkan Poin pertama itu Pada saat itu Ibu yang menyusui pun Melepaskan anaknya Dan gugurlah kandungan Semua wanita yang hamil Ini kan harus ada Kegoncangan besar terjadi Baru kemudian terjadi Keguguran ya Stres yang tinggi Sesuatu yang membuat Memang Perut bergoncang Atau tubuh yang sangat kuat Sehingga hanya keguguran Terjadi juga itu Dan kamu melihat Manusia Dalam keadaan mabuk Padahal sebenarnya Mereka tidak mabuk Sempoyongan semuanya Manusia pada saat itu Kena goncangan jiwa Yang sangat luar biasa Ketakutan mereka Kena neraka Depan mata mereka Tapi Karena azab Allah Sangat keras Maksudnya disini Neraka yang dinampakkan Sangat keras Ini dikuatkan dengan Sebuah hadith Yang disebutkan Oleh Nabi SAW Dalam hadith yang suhi Dirawatkan oleh Imam Muslim Yukta bi jahannam Yawmal kiyamah Wa'alihah sebe'una Alfu zimam Akan diatangkan pada hari Kiamat nanti itu Neraka Yang ditarik dengan 70 ribu rantai Ma'akulli zimam Dan di setiap satu rantai Ada 70 ribu Malaikat yang menariknya Anda bayangkan Dasyatnya bangunan neraka itu Neraka juga bukan Bangunan biasa Seperti yang kita bayangkan Teman-teman sekalian Yang kita bangun Tembok Pintu Tidak bisa berbicara Apa-apa dengan kita Neraka adalah Ciptaan Allah SWT Yang memiliki leher Memiliki lisan Bisa berbicara Menghardik Orang-orang yang Masuk ke dalamnya Kata Nabi SAW Akan keluar Leher dari dalam neraka Lalu mengatakan Aku dipersiapkan Untuk para Pembangkang Dan orang-orang yang sombong Jadi neraka itu Memang tempat siksa Dalam sebuah Hadith Bukhari juga disebutkan Kalau neraka sama surga Berdialog satu sama yang lain Surga mengatakan Kenapa mayoritasnya masuk Di dalam ke orang-orang miskin Orang yang lemah Kemudian neraka mengatakan Kenapa yang masuk Dalamku antara Orang-orang yang pembangkang Orang-orang yang jahat Semua Maka Allah SWT Menengahi sambil mengatakan Kepada neraka Sungguhnya kau adalah Siksaku yang aku siapkan Untuk menyiksa Para pembangkang Dan Allah berfirman kepada Surga mengatakan Engkau adalah Nikmatku yang aku balas Orang-orang yang patuh Neraka ini teman-teman Nyata depan matanya Bisa dirasakan Maksudnya Bukan nyata nampak Depan mata Tapi bisa dirasakan Keberadaannya Banyak hadith yang menjelaskan Masalah itu Diantaranya hadith-hadith yang Suhi tentunya Kata Nabi SAW Kalau kalian sedang demam Dinginkanlah Sesungguhnya demam itu Dari luapan Panasnya neraka Dinginkanlah dengan air Juga dalam riwayat yang dihasankan oleh Para ulama Dan ini sudah kami bedah Hadithnya panjang lebar Di bedah buku Anda juga bisa lihat Di playlist Youtube Rasulullah SAW Bercerita tentang Bercerita tentang surga dan neraka 30 pasal sekian neraka Kita bahas Dan 30 pasal sekian juga Tentang surga Secara panjang lebar Dan terinci tentunya Nah diantaranya Ada hadith yang menjelaskan Di situ Tentang Neraka itu Mengeluh kepada Allah SWT Tentang Sebagiannya Membakar Sebagian yang lain Karena panasnya gitu Maka Allah mengizinkan neraka Untuk bernafas Dua kali dalam Ya Itu dua kali Sekali yang kalian dapatkan Kata Allah SWT Kata Nabi SAW Sekali yang kalian dapatkan Pada saat panas yang sangat Dan sekali kalian dapatkan Pada saat dingin yang sangat Itu semua luapan Api neraka Semuanya itu menyiksa tentunya Panas yang luar biasa 45 derajat 50 derajat Dan dingin yang sangat Sampai minus kesekian Semua itu menandakan Adanya neraka Dalam hadith yang lain Kata Nabi SAW Hadith suhih juga Tidak ada seseorang Yang memohon kepada Allah Tujuh kali dalam sehari Surga Kecuali surga Akan langsung Meresponnya Mengatakan Ya Allah Masukkan ia ke dalamku Karena hamba ini Memohon agar dimasukkan Ke dalamku Dan tidak ada seorang hamba Yang berlindung kepada Allah Dari api neraka Sehari tujuh kali Kecuali neraka Akan mengatakan Ya Allah Selamatkan dia dari aku Karena dia telah berlindung Kepadamu dariku Ya Beruntunglah orang-orang yang beriman Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah Di awal-awal ayatnya kan A'udhu billahi minasyaitan Alif lamim Alif lamim adalah huruf-huruf Awal dari Al-Quran Ya Allah lebih tahu Maknanya Itulah kitab Al-Quran Yang tidak ada keraguan Di dalamnya Semuanya kebenaran Dan petunjuk Bagi orang-orang yang Bertakwa Yaitu mereka yang Mengimani yang ghaib Kebenaran Allah Malaikat-malaikat Kejadian hari kiamat Surga dan neraka Ya Hidupan di alam barzah Yang pertama disebutkan Al-Quran jadi petunjuk Bagi orang-orang yang seperti ini Dan mereka menjadikan sholat Dan mereka menginfakkan Dari apa yang kami berikan Kepada mereka Jadi Ada disini yang beriman Kepada yang ghaib Ya Nah teman-teman sekalian Kita mau tidak mau Akan dibangkitkan nanti Banyak sekali dari Yang menyebutkan juga Masalah itu Seperti misalnya Hadith Nabi SAW Yang suhi Ya ayuhannas Innakum Tuhsharuna Innallai Hufatan Uratan Burla Bahaya sekalian manusia Kalian pasti akan Ya Dibangkitkan Menghadap kepada Allah Ya Di hari kiamat Dalam keadaan Tidak beralas kaki Telanjang Tubuh Dan tidak dikhitan Dan pada saat itu Tentu akan diberikan Pakaian setelah itu ya Karena Nabi SAW Mengatakan dalam hadith yang lain Orang yang pertama Diberikan pakaian adalah Ibrahim AS Dan dalam beberapa Hadith yang lain Allah akan memberikan Pakaian orang-orang beriman Pakaian-pakaian yang Bercahaya Dan Allah akan memberikan Pakaian orang-orang yang kafir Yang membangkang Dengan pakaian-pakaian Dari ter yang panas Sehingga terpisahkanlah Dan terbedakan Antara orang kafir Dan orang beriman Tapi gemuruh Hari kiamat ini cukup panjang Kalau kita ingin bahas Saya ingin jelaskan Langsung ke poin Masalah hadith Karena kita belum masuk ke hadithnya Ya Bahwasannya pada saat itu Nanti pada saat kita dibangkitkan Kita masing-masing akan berdiri Di belakang nabi kita Misalnya Setiap nabi akan ada Pengikutnya di belakangnya Gitu kan Baik yang beriman Ataupun yang kafir Dan pada saat itu Orang-orang akan Merasa Yang Yang hadir pada saat itu Kepanasan yang luar biasa Karena banyak riwayat yang menjelaskan Kalau matahari itu Akan mendekat kepada manusia Seperti hadith Yang suhi Yang berbunyi kata nabi SAW Tudna syamsu Yawmal kiamati Minal khalki Hatta takuna Minhum kamikdari Mil Pada hari kiamat nanti Matahari akan didekatkan oleh Allah Kepada seluruh manusia Hingga sejarak Satu mil Ada riwayat lain Seorang perawi hadith Dari sahabat Mengatakan Saya tidak tahu Satu mil ini Apakah jarak Jarak perjalanan Atau memang Mil yang dimaksud adalah Orang Arab itu Biasa kalau ingin Menggunakan celak mata Ada Kayu Atau sekarang mungkin Bahannya Sudah dari Plastik misalnya Yang biasa Atau dari besi ya Biasanya dimasukkan ke dalam celak mata Kemudian dioleskan ke mata Nah Pas pada saat mau Oleskan ke mata ini Dikatakan oleh orang Arab Ini mil Perdekatan mil Apakah matahari itu Dekatnya Satu mil Itu pun sudah sangat panas Sekarang saja sudah Jutaan kilometer Terjaraknya sudah luar biasa Kita bisa rasakan panasnya Bagaimana kalau dekat seperti itu Dan ada juga mengatakan Lebih dekat Bahkan seperti dekatnya mata Ya Sehingga semua manusia Akan mengeluarkan keringat Pada saat itu Dan dalam banyak hadith yang lain Kata Nabi S.A.W Ya Sesungguhnya Manusia akan tenggelam Dengan keringatnya Masing-masing Sesuai dengan kadar Dosanya Ada yang tenggelam Sampai mata kakinya Ada yang sampai lututnya Ada yang sampai perutnya Ada yang sampai dadanya Ada yang tenggelam Dengan keringatnya sendiri Lalu Nabi S.A.W Berikan isyarat Sampai ke Dagu beliau Atau Mendekati mulut beliau S.A.W Atau Sampai di lahir beliau S.A.W Keringatnya sendiri Tidak Tidak akan mengganggu orang lain Sampai Allah menghakimi Dia Ini luar biasa Peringatan dari Nabi S.A.W Nah Di saat dasyatnya Hal itu terjadi Teman-teman sekalian Allah sudah memberikan Bocoran kepada kita Tanda kutip sini Bocorannya ya Maksudnya Pengetahuan kepada kita Lebih tepat bahasannya Begitu mungkin Tentang ada orang Yang tidak merasakan Panasnya terik matahari itu Bahkan mereka mendapatkan Ni'mat-ni'mat yang besar Mereka bukan Para Nabi-Nabi Nabi-Nabi sudah pasti Diselamatkan oleh Allah S.A.W Mereka orang-orang Seperti kita Dan penyampaian hadith ini Sampai kepada kita Terus saja Allah jaga Agar terus Dipelajari orang yang beriman Termasuk kita pelajari Pada siang ini Saudara ku siiman Baik Anda mengikuti Acara ini secara live Ataupun siaran ulang Agar Anda Menjadikan diri Anda Serhat dari tujuh golongan tersebut Supaya jangan Anda Kena panas Nyatriknya matahari Pada saat itu Dan tersiksa Mendengar orang Menjerit kesakitan saja Sudah cukup menyiksa kita Apalagi kalau kita sendiri Merasakannya Karena bukan hanya Sekeran tenggelam dengan keringat Maka akan banyak Fenomena di mahsyar Yang terlihat siksa Ada orang yang diseret Di atas wajahnya Wajahnya dibawa Berjalan Dan mereka menghindari Duri-duri Dengan wajah Sebagaimana Allah Buat mereka jalan Di dunia dengan telapak kaki Maka di mahsyar Mereka berjalan Dengan wajah mereka Tersiksa Ada orang yang dililit Dengan hartanya Yang menjadi ular Kemudian mematok-matok Kepalanya Jadi dia tidak mengeluarkan Zakat hartanya Dan sekian banyak Bentuk-bentuk siksa Yang nampak depan mata Ada orang Tidak merasakan semua itu Bahkan Prosesi Mereka Melalui mahsyar Sangat indah Sangat nyaman Dan juga membuat mereka Selain tidak merasakan siksa itu Mereka juga merasa Waktu sangat pendek Tidak seperti yang dibayangkan Dalam hadith ini Disebutkan tentang Tujuh golongan Tapi perlu kita garis bawahi Ini bukan berarti Tujuh golongan saja Karena masih ada Golongan-golongan yang lain Yang juga bisa dinaungi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dan itu memang Sudah difahami oleh Para ulama Dari hadith-hadith ini Ya Tapi ini adalah Tujuh golongan Yang disebutkan Dalam hadith ini Yang digabungkan Sebab ada Misalnya hadith yang lain Seperti hadith yang diriwati Kali Imam Muhammad Kata Nabi SAW Siapa yang Memberikan utang Atau Tenggang waktu Pembayaran utang Ya Atau Memaafkan utang Seseorang Maka dia akan dapat Naungan Allah Di hari kiamat Tidak ada naungan Kecuali naungan Allah Ya Ini maksudnya adalah Naungan di Bawa arshnya Allah Ya Allah naungi mereka Baik kita akan Bacakan hadithnya Teman-teman Yang akan kita bahas Pada kesempatan ini Semoga Allah berkah Iaitu Berbunyi Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu Abu Hurairah Radiyallahu anhu Anin Nabi SAW Qal Bahasanya Nabi SAW Telah bersabda Saba'atun yudhilluhumullah Fidhillih Yawmana dhilla illa dhilluh Ada tujuh golongan Yang pasti Allah Akan naungi mereka Sementara manusia lagi Hiruk-piruknya Kiamat sudah kita gambarkan Sebagian kecilnya tadi Ya Dari surah Al-Hajj Dan beberapa riwayat Yang kita gambarkan tadi Atau sampaikan Ya Tapi ada tujuh golongan Yang Allah akan naungi Tidak akan nak semua itu Hiruk-piruknya Dibawa naungannya Allah Maksudnya dibawa arshnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Yang tidak ada naungan Kecuali naungan Allah Pada saat itu Dalam beberapa riwayat Dikatakan gitu Ya Disini juga dikatakan La dhilla illa dhilluh Tidak ada lagi yang bisa melindungi Bisa menaungi Ya Bisa menyelamatkan Kecuali Allah Maka mulai disebutkanlah Golongan-golongan tersebut Yang pertama Al-imamul adil Pemimpin yang selalu berlaku Adil Tentu syaratnya beriman Kalau orang kafir Tetap tidak bisa Masuk dalam kategori ini Ya Kemudian yang kedua Wasyabun Nasha'a bi'ibadatillah Dan Yang kedua adalah Seorang anak muda yang tumbuh Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Warajulun qalbumu'allakun Fil masajid Yang ketiga adalah Laki-laki yang terus Hatinya terpaut dengan masjid Yang keempat Warajulun Dua orang Laki-laki yang saling mencintai Karena Allah Mereka berkumpul karenanya Bersahabat karenanya Dan berpisah juga Karena Allah Nanti akan kita jelaskan Semua itu insyaAllah Yang kelima Warajulun da'atuhun Ra'atun zatu mansibin Wa jamal Faqala innya akhafullah Yang kelima Seorang laki-laki yang dipanggil oleh Wanita Yang memiliki dua ciri khas Zatu mansib Punya kedudukan Wa jamal Ya Kedudukan ini masuk dalamnya Ya Anak terhormat Kekayaan dan segala macam Dan kecantikan Dua hal ini berkumpul padanya Lalu dia mengatakan Saya takut kepada Allah Yang keenam Warajulun Tosuddaqa bisodakatin Fa akhbah Tala ta'al Masyimalum Matumfiku yaminu Seseorang laki-laki yang berinfak Dengan tangan kanannya Sampai-sampai Tangan kirinya Tidak tahu Apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya Dan yang ketujuh Yang terakhir Warajulun Dhakar Allah Khalin Fafaudat Aina Seseorang laki-laki yang mengingat Allah sendirian Ya Kemudian kedua Matanya meneteskan air mata Dan hadith ini adalah hadith yang Suhi Diriwatkan Bukhari Muslim Ahmad Tirmidhi Al-Nasai Ibn Huzayma Al-Bayhaq Semua meriwatkan Hadith ini tentunya Baik hadith ini teman-teman Kita langsung masuk ke Penjelasan tentang masalah hadith ini Kena melihat waktu ya Golongan pertama yang Allah Muliakan pada saat itu adalah Al-Imamul Adil Pemimpin yang Adil Adil disini Memiliki makna yang luas Tapi kalau kita Mengambil makna khususnya adalah Dia berlaku adalah Memberikan hak masyarakatnya Tapi ingat Sebagaimana saya katakan tadi Tentu Syaratnya juga Dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena orang kafir Tidak masuk dalam kategori ini Ya Itulah yang Allah sebutkan Dalam surah Al-Bayyina Sebenarnya Telah kafir Golongan ahli kitab Dari Yahudi dan Nasrani Dan orang-orang musyrik Dan mereka akan Bekal dalam Selama mereka meninggal Dalam keadaan Kekufuran itu Dan dalam sebuah hadith Yang suhih Kata Nabi S.A.W Tidak ada seorang pun Dari Yahudi Nasrani Ataupun orang-orang majusi Selain daripada ahli kitab Mendengarkan aku diutus Menjadi Nabi Kemudian mereka tidak beriman Kepadaku Dan mereka meninggal Dalam keyakinan tersebut Kecuali mereka jadi penghuni Neraka Jadi ini syaratnya Harus orang muslim dia Wimpin yang adil adalah muslim Ditambah dengan keadilan Kenapa disini teman-teman Yang disebutkan keadilan Kenapa bukan kejujuran Ya Misalnya Kenapa bukan ketermawanan Kata ulama Karena memang adil itu Adalah Sesuatu yang menaungi semua itu Maksudnya Orang tidak mungkin berlaku adil Memberikan hak masyarakatnya Dan menyamaratakan semuanya Orang yang zalim Dibantu Orang yang berbuat kezaliman Ya Dihukum Ya Tidak akan mungkin terjadi Kecuali orang itu memang Dasarnya bertanggung jawab Orang itu jujur Orang itu memang Dermawan Karena dia ingin berbagi Tidak mungkin Jadi adil ini Mencakup semua Sifat-sifat kebaikan Yang Kalau dibahas satu persatu Juga punya keutamaan tersendiri Tanggung jawab Amanah Jujur Ya Dan segala macam Itu maksud di mana adil Karena tidak mungkin orang berlaku adil Kecuali memang dia sudah Jujur Dia bertanggung jawab Dia amanah Dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Disini teman-teman sekalian Banyak sekali contoh Dalam masalah ini Tapi yang paling nyata adalah Kita bisa lihat Kepemimpinan Baginda Nabi Alihi Salatu wassalam Bagaimana beliau Sallallahu wassalam Sebagai suri Torah Dan setiap orang beriman Seperti yang Allah sebutkan Dalam surah Al-Hazab Audhu billahi minasyaituan Rajim Laqad kanalikum fi rasulillahi uswatun hasana Pada diri Rasulullah sallallahu wassalam Itu ada suri toladan buat kalian Nabi sallallahu wassalam Selalu berlaku adil Tidak ada satu kezaliman pun Kecuali beliau akan Ya Menangkan orang yang terzalimi Dan menghukum Orang-orang yang berbuat zalim Sehingga Tidak ada toleransi Dalam kehidupan Nabi sallallahu wassalam Bagi pelaku kemaksiatan Dia harus mengakui kesalahannya Kalau itu ada hubungannya Dengan hukuman fisik Maka dihukum secara fisik Pernah ada seorang wanita Dari turunan Quraysh Pejabat Maksudnya turunan pejabat Kalau kita sekarang Orang-orang yang terhormat Di masa jahidiyah Mereka punya hukum potong tangan juga Bagi Orang mencuri Islam datang memastikan Tentang hukum tersebut Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan pencuri laki-laki Pencuri perempuan Pencuri laki-laki Dan pencuri perempuan Maka potonglah tangan mereka Sebagai balasan hukuman dari Allah Dan penghinaan bagi mereka Kenapa mereka melakukan Mengambil barang orang lain Yang jelas teman-teman sekalian Tapi di masa jahidiyah dulu Mereka pilih-pilih Kalau yang mencuri Masyarakat biasa dipotong tangannya Kalau yang mencuri orang yang punya Dulu kan tidak diganggu-gugat Dan ini terus turun-temurun Yang sifat jahidiyah ini Kepada orang-orang yang tidak menerapkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Kalau orang menerapkan syariat Allah Tidak mungkin Pernah terjadi ada seorang wanita Di zaman Nabi SAW Setelah masuk Islam Rupanya wanita ini suka mencuri Setelah masuk Islam pun Dia mencuri Gitu kan Namun orang-orang Sahabat Mereka masih baru masuk Islam Dan mereka Berkata satu sama yang lain Bagaimana nih Dihukum gak ya Siapa kira-kira Yang bisa menemui Nabi SAW Dan menyampaikan tentang masalah ini Agar jangan wanita ini dihukum Seperti tradisi orang-orang jahid Karena dia punya kedudukan Maka mereka Fikir satu sama yang Sampai menemukan Seorang sahabat Namanya Usama bin Zaid Usama ini adalah Anak Zaid Ibn Haritha Anak angkat Nabi SAW Dan dikenal dengan Hib bin Nabi SAW Kekasih Nabi SAW Dan ini juga Usama dikenal Ibn Hib bin Nabi SAW Anak kekasih Nabi SAW Dan Nabi sangat saing dengan Usama Maka mereka Meminta Usama Yang waktu itu masih muda Masuk ke rumah Nabi SAW Dan melobi Nabi Maka Usama pun dengan polosnya Datang menyampaikan Ya Rasulullah Seorang wanita bernama Fulana Mencuri Dan saya dikirim oleh Sahabat-sahabat anda Untuk melobi Apakah ini bisa Untuk tidak dipotong tangannya Maka Nabi SAW Mengatakan kepada Usama Kalimat yang jelas Ini menunjukkan tentang Keadilan seorang pemimpin Apakah kau Menolong Membela orang Dalam pelanggaran Yang harus kena hukuman Dari hukuman-hukuman Allah Ya Usama Maka beliau mengatakan Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya Kalau seandainya Fatima binti Muhammad Anakku sendiri Nabi SAW mengatakan itu Dan dari Di antara anak-anak Perempuan Nabi SAW Ruqayyah Umu Kalthum Zainab Dan Fatima Fatima yang paling Nabi SAW cintai Jadi Nabi SAW kasih perumpamaan Kalau seandainya Fatima binti Muhammad Mencuri Saya pasti akan potong tangannya Sebagian ulama Hadid mengatakan Pencuri wanita ini Juga bernama Fatima Kebetulan Maka Nabi SAW Berikan perumpamaan juga Fatima disini Allahu'alam Ini yang pernah kami Dengarkan dari beberapa guru kami Di kota Madinah tentunya Jadi saya sampaikan ini Jadi hadid ini Kita ambil pelajaran Bagaimana Nabi SAW Tidak ada toleransi Salah-salah Benar-benar gitu Tidak ada karena keluarga beliau Misalnya Atau karena orang terkenal Lalu kemudian beliau Beliau tidak Dan ini Sebuah pelajaran penting Teman-teman sekalian Banyak diantara orang tua Yang Mereka tidak menerapkan Keadilan kepada Anak-anaknya Dari sisi misalnya Mungkin dia ada Dari sisi pemberian Dan dia tidak ada Dari sisi hukuman Misalnya Kena ada anak yang lebih disayang Maka tidak dihukum Enggak Berikan hukuman Ya Berapa banyak orang tua Yang anaknya narkotika Lalu kemudian ibunya Merasa kena sayang Sama anaknya Begitu ditangkap oleh polisi Lalu dia Nangis-nangis Dia lobby suaminya Supaya bisa menyelamatkan Si anak ini Dari Genggaman penjara Misalnya Atau dari polisi Lalu kemudian Ayahnya pun membayar Dan segala macam Dia keluarkan Ini anak ini Tidak pernah merasakan Hukuman dari perbuatannya Minggu depan Bulan depan Diulangi lagi Dan terus begitu terjadi Ini Salah satu poin Yang keliru Harus kita berikan hukuman Kepada orang Yang melakukan pelanggaran Supaya dia tahu Tentang masalah Efek daripada Perbuatannya itu Begitu juga dengan Kasus Abu Bakar Adi Allah Kasus Umar bin Khattab Kasus Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib Rafaq Rashidin Mereka terkenal dengan Keadilan-keadilan Cukup banyak contoh Dalam masalah ini Tapi kita ambil salah Dari empat khulaf Misalnya Umar Tidak pernah meletakkan Kepalanya di malam Hari tidur Kecuali bila sudah Keliling kota Madinah Dan mencari tahu Apakah masih ada Masyarakatnya Yang butuh atau tidak Sampai beliau pernah Menemukan ada seorang Ibu Yang memasak Di sebuah panci batu Anak-anaknya Sedang menangis Di sebelahnya Tiga orang yang Satu atau dua Sudah tidur Yang sisanya masih menangis Maka Umar bertanya Kenapa Ada apa dengan Anda Wahai Amatullah Amatullah Ini hamba Allah Dalam bahasa Arabnya Tapi untuk wanita Kalau laki-laki kan Abdullah Ada apa dengan Anda Dia mengatakan Anak saya sudah Kelaparan tiga hari Dan tidak ada makanan Pemimpin negaranya Tidak memperhatikan kami Dia tidak tahu Kalau Umar ini adalah Pemimpinnya gitu Maka Begitu Umar dia Dalam panci Ternyata dimasak Dalam batu Lalu ibu itu menjelaskan Saya memasak batu ini Supaya anak-anak saya Mengira saya masak Karena mereka capek Menunggu Hanya mereka tidur Maka Umar Tanpa banyak basa-basi Langsung ke Baitul Mal Mengambil sendiri Dengan tangan beliau Gandum dan beberapa Kebutuhan Kemudian beliau memikul Di pundaknya Lalu kemudian Beliau Langsung datang Dan memasakkan Sendiri ibu tersebut Dan memberikan Makanan itu Kepada ibu dan anak tersebut Lalu kemudian Orang yang Lalu Umar Mengatakan Sesungguhnya Atau besok Ibu Kau boleh menemui kami Untuk kami berikan Hak Anda Jadi begitu Luar biasanya Dia tidak mau Ada satupun Yang dihisap Bahkan pada saat Dia memikul Makanan tadi Di pundaknya Kalau kita bahasakan Sekarang mungkin Pengawalnya Atau sekretarisnya Mengatakan Wahai amir mu'minin Wahai pemimpin Orang-orang beriman Biarkan aku yang memikulnya Maka kata Umar Apakah kau siap Untuk memikul dosaku Nanti pada hari kiamat Jadi mereka ketakutan Jangan sampai mereka Dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu namanya Pemimpin yang Adil Mereka bukan sibuk Duduk di istananya Sibuk dengan tiap hari Makanan dan minumannya Saja Tanpa memikirkan Apakah masyarakat Sudah mendapatkan Haknya atau tidak Satu orang saja Sudara ku siiman Yang kita zalimi Sudah cukup menghabiskan Pahala kita Pada hari kiamat Bagaimana kalau Seandainya Yang kita zalimi itu Satu kota Satu provinsi Satu negara Berapa banyak orang Yang harus kita Berhadapan dengan mereka Pada hari kiamat Dan berapa banyak Pahala kita Yang kita siapkan Untuk kita bagi-bagi Bagaimana mereka Dari mana kita tahu Teman-teman Mungkin seluruh amal Yang pernah kita kerjakan 50 tahun 60 tahun Semasa kita hidup 70 tahun Misalnya Habis oleh satu orang Yang nuntut pada hari kiamat Makanya Nabi S.A.W. Mengingatkan dalam Sebuah hadith yang Suhih Wahai para pemimpin Ingatlah hadith ini Kata Nabi S.A.W. Apakah kalian tahu Siapa itu Muflis Atau Dulu namanya Muflis Kalian tahu Enggak orang yang Bangkut itu siapa Kata para sahabat Orang yang tidak punya dinar Dan dirham Bisnis bangkrut Wahai utusan Allah Kata Nabi S.A.W. Bukan Bukan itu Orang yang bangkrut sebenarnya Adalah orang yang datang Pada hari kiamat Orang yang bangkrut Orang yang datang Pada hari kiamat Pernah mencacimaki orang ini Pemukul orang itu Mengambil haknya orang ini Kemudian orang-orang itu Datang dan meluntut Semuanya Mereka kata meluntut Lalu Diambil dari hasanat Dari pahala-pahala Dari diberikan kepada Orang-orang tersebut Sampai kata Nabi S.A.W. Fa'infuniyat hasanatu Kalau sudah habis pahalanya Dan masih ada saja Orang yang meluntut Ukhidamin sayiatin Maka diambil dosa-dosa mereka Orang lain berbuat zina Dia yang tanggung hukumannya Orang lain mabuk Dia yang tanggung hukumannya Orang lain narkotika Dia yang tanggung hukumannya Orang lain baki Durhaka sama orang tua Dia yang tanggung dosanya Hanya kenapa? Karena dia pernah Mendolimi orang Itu Hadit ini menjelaskan Masalah individual ya Tapi kita bisa tarik Hadit ini kepada Pemimpin negara Yang punya masalah Dengan banyak masyarakat Banyak ketolak Yang dilakukan Berapa banyak pahala Yang akan habis Pada hari kiamat Bukan cuma itu Berapa banyak dosa-dosa Orang yang akan ditanggung Dan dia akan disiksa Di neraka Oleh karena itu Teman-teman sekalian Jabatan adalah amanah Untuk kita Lakukan Jalankan keadilan Bukan justru kita Menunggangi untuk Memuas-muaskan diri kita Sampai Adi bin Abi Talib R.A. pernah ditatangkan Di Kufa Dibuatkan buat beliau Sebuah istana kerajaan Supaya layak Sebagai seorang raja Maka beliau begitu Melihat langsung Beliau mengatakan Aku berlindung Kepadamu Ya Allah Dari istana Yang membuat aku Lalai Yang membuat aku Jadi Mengejar dunia ini Lalu beliau meninggalkan Dan beliau tinggal Di rumah biasa Saking takutnya Bukan berarti Pemimpin tidak bisa tinggal Di istana Bukan Bisa saja Tapi dia harus tahu Ada tanggung jawab dia Kalau tidak Orang-orang di hadapan Mata dia ini Akan menuntut dia Pada hari kiamat Baik ini syarah Atau penjelasan Sederhana Walaupun ini cukup panjang Harus dipaparkan Tapi Muda-muda Sudah bisa difahami Yang kedua adalah Seorang anak muda Tumbuh Dalam ketaatan Kepada Allah SWT Ini dijelaskan oleh Salaman Al-Farisi Radiyallahu anhu Beliau mengatakan Afna syababahu Wa nasyatahu Fi ibadatillah Artinya Anak muda ini Menghabiskan Waktu mudanya Dan Dan Kegiatan-kegiatannya Ya Aktifitasnya Dalam ibadah Kepada Allah SWT Jadi Teman-teman sekalian Masa muda Bukan untuk dihabiskan Dalam kemaksiatan Kenapa selalu Ada istilah Di tengah-tengah Masyarakat kita Mumpung masih muda Puas-puasin Puasin itu bukan Dalam hal Hafal Quran Ibadah Solat Mumpung masih kuat nih Ayo pergi haji Enggak Tunggu nanti Kalau sudah tua Sudah lemah Baru pergi haji Pergi umrah Baru pakai kopiah Baru taubat Baru masuk masjid Baru pakai jilbab Kalau sudah tua Mana masa mudanya Habis dalam kemaksiatan Ugal-ugalan Yang digambarkan Dalam sinetron-sinetron Di negara kita Anak-anak muda Yang nakal Yang ganggu gurunya Pergaulan bebas Gunta ganti Pacar Subhanallah Kenapa semua ini Bahkan kadang-kadang Kalau ada anak yang cantik Ataupun gagah Menjadi sebuah pertanyaan Kalau anak-anak ini Hadir di pengajian Kenapa gak jadi Artis misalnya Yang Supaya dia bisa tampil Dalam bermaksud kepada Allah Kenapa harus begini Kenapa harus Pura-pura jadi suami Pura-pura jadi istri Terus terbuka Aura Terus ini Terus pulukan Terus siuman Terus Kenapa harus seperti ini Kenapa bukan dalam ketaatan Apakah anda sudah tahu Pemilik rumah Darul Arqam Yang dipakai dakwah Di Nabi SAW Di awal di Mekah Itu umri cuma 16 tahun Teman-teman sekarang Apakah anda sudah tahu Zubari bin Awam Dan Talha bin Ubaidillah Radul Umar Dua orang yang dijam Masuk surga Dua orang yang masuk Islam Di umur belasan tahun Satu enam belas Satu lima belas tahun Apakah anda sudah tahu Nama yang sering anda dengar Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar Abdullah bin Amr bin As Abdullah bin Mas'ud Anas bin Malik Usama bin Zaid Banyak sahabat-sahabat Yang mereka masih belia Muda sekali Dan mereka dengan semangat Menjalankan agama ini Mereka anak-anak muda Yang diharuskan jadikan contoh Kalau anda Sebagai orang tua Pernah melakukan Masa-masa anda lalui Di masa hidup anda ini Dengan keburukan Anda bergaul bebas Zina sebelum nikah Anda minum-minum keras Mabuk Pokoknya pergaulan bebas Yang anda lakukan Maka jangan wariskan Kepada anak-anak Anak-anak harusnya Kita bayar Kekurangan kita dulu Dengan cara Memperbaiki mereka Itu yang benar Bukan malah kita Wariskan keburukan itu Ini hal yang harus Dikaris bawahi Teman-teman Banyak orang tidak Dia hamil di luar nikah dulu Dia bilang sama anak-anak Gak apa-apa Ini keliru Kita harus panen Pahala dari anak-anak kita Mereka seperti lembaran putih Yang kita tinggal isi Kemudian kita panen Pahalanya Sekarang saya lagi cerama Menyampaikan kepada anda Nasihat-nasihat ini Semoga Allah Jadikan saya orang pertama Melaksanakan Bukan cuma mengucapkan Dan anda juga Setelah itu tentunya Orang tua saya Panen Pahalanya Karena mereka sibuk Di saat saya masih kecil Masuk ke pesantren Belajar agama Dan saya terus Dimotivasi gitu Alhamdulillah Allah mudahkan Saya bisa belajar Walaupun saya juga masih punya banyak kekurangan Masih harus terus belajar Masih ada kesalahan-kesalahan Tapi paling tidak Saya sudah bisa mengarahkan diri saya Kepada agama yang saya ketahui Sebatas ilmu saya Dan saya bisa ajarkan kepada orang lain Yang tidak ada manusia yang sempurna tentunya Kenapa? Kenapa kita harus lahirkan anak-anak kita Lalu kita biarkan mereka Ke Pergaulan bergabung bebas Saya lihat banyak Di antara kerabat kami Bahkan begitu Orang tuanya kaya raya Lalu dia biarkan saja anaknya bergabung bebas Bawa pacarnya ke rumah Narkotika Mabuk-mabukan Setiap malam Malam ahad keluar ke diskotik Ke karoge Biarkan Akhirnya Pada saat ada masalah Ditangkap oleh polisi Pada saat hamil di luar nikah Pada saat ini Malu Baru malu Kenapa malu? Terima saja Konsekuensinya Kenapa enggak Enggak suruh anak-anak kita ke masjid Kenalkan mereka masjid Masjidis ilmu Tutup aurat dari awal Ajarkan mereka tanggung jawab Amanat Kejujuran Dan seterusnya Allah Dan kata Nabi S.A.W. dalam sebuah hadir Allah itu kagum dengan anak muda Tidak mengikuti hawa nafsunya Justru di masa muda itu Kita masih sehat Kita lakukan ibadah-ibadah kepada Allah S.W.T Ini juga Tentu penjelasan yang cukup panjang Tapi kita mudah-mudahan ini sudah mewakili Jadi Kalau kita masih muda Habiskan dalam ketaatan kepada Allah S.W.T Mumpung masih kuat Kalau kita luput Pada saat kita masih muda Sekarang anak-anak kita Kita jadikan sebagai aset amal jariah kita Yang ketiga Seseorang Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid Nah Di sini walaupun Disebutkan Warajulun Seorang laki-laki Tapi Ada hadith yang menjelaskan Walaupun kita pun boleh ke masjid Walaupun laki-laki yang disekara prioritaskan Karena ada hadith Nabi S.A.W. yang Yang berbunyi La tamnu inisa'akum Al-masajid Wabuyutahunna Khairun lahunna Jangan kalian melarang Walaupun teman-teman Kemudian ke masjid Dan rumah mereka Lebih baik buat mereka Iya benar Tetapi Tetap saja Mereka boleh ke masjid Cuma memang ada adab-adabnya Di sini Laki-laki lebih difokuskan Karena memang mereka Ditekankan sekali Untuk ke masjid Dan ini banyak sekali Keutamaan Banyak sekali Keutamaan Sayang sekali Mereka sia-siakan itu Ya Dalam riwayat Tirmidhi Dijelaskan Warajulun kana kalbuhu Muallakan Bil masjidi Iza kharajaminu Hatta yaudu ilai Seorang laki-laki Yang hatinya terpaut Dengan masjid Apabila ia keluar Dari masjid Hingga ia kembali lagi padanya Selalu gelisah Dari pulang Sholat duhur Sebentar asar nih Nggak mau luput Sholat asar itu di masjid Keluar dari sholat asar Aktivitas Kelisah hatinya Jangan sampai luput maghrib Sebelum maghrib Atau pas mau maghrib Dia sudah siap-siap Langsung dia sudah di masjid Setiap sholat seperti itu Hatinya terpaut dengan masjid Dan di saat dia tidak ada Kegiatan lain Maka dia duduk di masjid Dia menunggu Ini terlalu banyak Keutamaannya Terlalu banyak Keutamaannya Teman-teman sekalian Ya Di antara Keutamaan yang Perlu kita garis bawahi Dalam masalah ini adalah Tentu ini Ini cuma berbagi saja Sebagian ya Masih banyak yang lainnya gitu Seperti misalnya Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sholat seseorang berjamaah Di masjid ini Lebih utama sholat Daripada sholat di rumahnya Dan pasarnya 25 derajat Ya Karena jika seseorang itu Beruduk dan Menyempurnakan uduk Saya langsung terjemahkan Menghemat waktu ya Memperbagus uduknya Kemudian ia mendatangi masjid Dengan tujuan Hanyalah untuk sholat Maka kakinya Melangkah Itu yang satu Mengangkat derajatnya Dan yang satu Menghapuskan dosa Sampai ia masuk Dalam masjid Jika ia masuk masjid Maka ia berada dalam sholat Selama sholat itu Yang menahannya Artinya Dari awal Dalam sebuah riwayat Dikatakan Seseorang itu Kalau keluar yang ke masjid Dari pertama Dia keluar dari rumahnya Sampai dia balik lagi Terhitung dia Seperti mengerjakan sholat Dan para malaikat Akan terus Mendoakan Seseorang Dantara kalian Selama ia berada Di tempat Ia sholat Di masjidnya Para malaikat yang mengatakan Ya Allah rahmati dia Ya Allah ampuni dia Ya Allah terima tobatnya Hari itu terus berlaku Selama ia tidak menyakiti Orang lain Dengan perkataan Dan perbuatannya Dan selama tidak berhadath Ketika sholat Maksudnya Tidak membatalkan uduknya Hadis riwayat Bukhari Muslim Ya Ini hadis mulia sekali Ada hadis yang Selalu menyentuh saya Dan menjadi motivasi Untuk ke masjid Teman-teman sekalian Bagi yang masih malas Ke masjid Perhatikan hadisnya ini Ya Hadis riwayat Abu Dawud Dan hadis Riwayat Ahmad Dan hadis sahih Kata Nabi SAW Menkharaja Mimbaithih Mutatahiran Ila salatim maktubah Ya Siapa yang keluar Dari rumahnya Meluju ke masjid Dalam keadaan suci Sudah uduk di rumahnya Untuk mengerjakan Solat wajib Subuh luhur Asar maghrib isya Termasuk Jumat Kalau hari Jumat Fajru kahajril hajil muhrim Maka dia dapat Pahala haji Orang yang sedang berihram Satu hari Lima kali Bisa dapat pahala haji Dengan ke masjid Kenapa teman-teman Tidak ke masjid Anda bukan hidup Di sebuah negara Yang masjidnya susah Ya Saya datang Beberapa negara-negara Non-usim Yang kami diundang Berdakwah disana Susah Mau ke masjid Butuh waktu Lima belas puluh menit Dengan kendaraan Baru bisa santai Ke sebuah masjid Kalaupun ada apa Ada satu musholat kecil Yang tidak terdengar azan Parkirannya susah Di Indonesia Masya Allah Tebarakallah Hampir setiap sudut Kita bisa temukan Ya di kota-kota Yang mayoritas muslim Hampir setiap sudut Apalagi kayak di Jakarta Hampir setiap gang Ada musholat Saya tidak pernah temukan Kendala untuk sholat Masya Allah Di Jakarta Begitu tiba-tiba Sholat tinggal tanya Pak ada masjid Oh ada di dalam Mekang sana Lewat kanan Lewat kiri Kita sudah langsung Bisa dapatkan Bahkan banyak Di beberapa instansi Disiapkan musholat Ya Mudah sekali Tapi kenapa orang tidak mau Hanya pergi sholat sebentar Sepuluh menit Dapat pahala haji Berapa biayanya Haji Apakah Anda sudah tahu Pahalanya orang pergi haji Di antaranya hadith Kata-kata Haji Tidak rafat Tidak mengucapkan Kalimat maksiat Tidak fusuk Berbuat kriminal Maka raja'ah Dia akan pulang Seperti baru dilahirkan Oleh ibunya Dari dosa-dosa Tidak ada dosanya lagi Bersih Itu Anda dapatkan Sehari lima kali Pahala haji Dan pembersihan dosanya Sekaligus Itu luar biasa Ini hadith luar biasa Dan siapa yang keluar Mau sholat duha Menuju ke masjid Tapi sholat duha Di waktu duha Anda pada saat Mau pergi kerja Segala macam Anda mampir di masjid Sebentar Anda sholat duha Maka pahalanya Sama dengan Pahala orang yang Berumrah Berihram Itu luar biasa Ada pernah seorang Laki-laki Di zaman Nabi SAW Dan hadith ini Disampaikan oleh Ubay ibn Ka'ab Beliau mengatakan Saya pernah Menemui seseorang Maksudnya di zaman Nabi SAW Waktu beliau masih hidup Saya dapatkan Seseorang yang Saya tidak tahu Ada orang lebih jauh Rumahnya dari masjid Dari orang ini Dan tidak pernah Dia luput Sholat lima waktu Selalu tiba On time di masjid Aku berkata Kepada yang kata Ubay Kalau seandainya Engkau membeli Seekor keledai Yang kau bisa gunakan Di masa panas Dan dingin Memudahkan kamu Untuk Di masa Teriknya siang hari Dan juga Digelapnya ke malam Malam hari Memudahkan kamu Untuk ke masjid Aku sengaja Kata dia Orang itu Tidak mau rumahku Dekat masjid Tuh kok bisa Dijelaskan sama dia Inni uridu Dijelaskan sama dia Laki-laki yang saling mencintai Karena Allah Berkumpul dan berpisah Karena Di sini juga Digunakan kalimat Warajulan Dan dua laki-laki Ini berarti Lafadnya umum Tapi boleh Masuk ke masalah Khususnya Maksudnya Dia khusus Tapi bisa masuk Kepada umumnya Misalnya Khususnya kan Dua orang laki-laki Tapi apakah ini Masuk dalamnya Kalau dua wanita Juga saling mencintai Karena Allah Jawabannya iya Masuk secara umum juga Walaupun disebutkan Sein laki-laki Dan Imam Nau Yang rahimahullah Masukkan hadit ini Dalam bab Kutamaan cinta Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Ibn Hajar Rahimahullah Disebutkan dengan Dua orang yang saling Mencintai dengan Allah Dimana ia berpisah Dan berkumpul Karenanya Yaitu apabila Keduanya saling mencintai Karena Allah Karena suka agama Temannya ini bagus Bukan karena yang lainnya Dan cinta agama ini Tidak putus Karena dunia Baik dia berkumpul Secara hakiki Atau tidak Sampai kematian Memisahkan keduanya Nah ini Jelas sekali Tujuannya Jadi Yang dimaksud disini Teman-teman sekalian Bagaimana seorang Laki-laki diantara kita Mencari Laki-laki yang lain Sesama jenis ya Laki-laki yang lain Yang kita anggap Lebih soleh dari kita Lalu kita Menjadikan dia Sebagai sahabat kita Dan sunnahnya Kita mengatakan Kepadanya Saya mencintaimu Karena Allah Kenapa Ada seorang sahabat Dia melihat Seseorang Ibadahnya Bagus sekali Kemudian Dia mengatakan Ya Rasulullah Saya cinta sama orang Kata Nabi Sussalam Kejar dan ucapkan Depan matanya Lalu kemudian Kalau kita ucapkan Inni uhibbuka fillah Sunnah Atau kalau Allah mengucapkan kepada kita Sunnahnya kita jawab Kita mengatakan Habbakalladhi Ahbab tanifi Mudah-mudahan Allah mencintaimu Yang telah Mencintaiku karenanya Atau Karena kau Mencintaiku karenanya Ini Sunnahnya kita ucapkan Seperti itu Begitu juga Dengan wanita Dia cari Wanita yang lain Sesama jenisnya Yang lebih soleha Lalu dia jadikan Sebagai sahabatnya Yang bisa terus-menerus Bersama dengan dia Memotivasi Dalam ibadah Mengingatkan dia Kalau melakukan pelanggaran Ya Dan Keduanya ini Laki-laki dan perempuan Laki-laki dan laki-laki Perempuan sama perempuan Masuk dalam hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang suhi Al-mutahabuna Fi jalali Hadith kudsi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Allah berfirman Orang-orang yang mencintai Saling mencintai Karena aku Karena kemuliaanku Kata Allah Mereka akan mendapatkan Mimbar-mimbar dari cahaya Yang akan dicumburui Oleh para nabi-nabi Dan orang-orang yang mati syahid Karena mereka Saling mengingatkan Karena Allah Dan maksud disini adalah Berkumpul memang Bersatu bersahabat Karena Allah Dan berpisah juga Karena nyatanya Kalau sahabatnya sudah Melakukan pelanggaran Diingatkan Tidak mau dengar Maka dia meninggalkan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hanya di poin ini Perlu kita titikberatkan Teman-teman Sekiranya saling mencintai Karena Allah ini Berarti kita siap berkorban Untuk sahabat kita Makanya pernah ada Dua orang Di dua riwayat yang berpisah Satu ke Abu Huraira Satu kepada Abdullah bin Mas'ud Tapi mirip kasusnya Mereka mengatakan Aku mencintaimu Karena Allah Maka kata Abu Huraira Dan riwayat lain adalah Abdullah bin Mas'ud berkata Apakah kau Tahu konsekuensi Perkataan Dia bilang apa konsekuensinya Dia mengatakan Apakah kau siap Kantongku jadi kantongmu Kantongmu jadi kantongku Artinya Ini sudah kayak bersahabat Benar-benar Saling memenuhi kebutuhan Saling mendukung Saling menasihatin Saling berkorban Kata orang tersebut Saya belum siap Maka kata mereka Silahkan cari orang lain Jadi bukan hanya Sekitar mengucapkan Kata-kata Tapi yang betul-betul Berkorban Untuk sahabatnya Kemudian yang kelima Teman-teman sekarang adalah Seorang laki-laki yang diajak Berzina oleh seorang wanita Yang memiliki dua sifat Zatu mansibin wa jamal Punya kedudukan Maknanya Anak terhormat Dan kaya Gitu kan Dan Umumnya kan orang Kalau terhormat itu Punya harta Punya kekayaan Dan juga jamal Punya kecantikan Untuk apa? Berzina Lalu kemudian Dia mengatakan Ini akhafullah Gak saya takut Kepada Allah Disini kata ulama Kalau seandainya Wanita seperti ini saja Artinya Cantik Dan kaya Ditolak Apa lagi Kalau miskin dan jelek Atau cantik Tapi miskin Atau kaya Tapi jelek Misalnya Tetap Kalau yang sudah Punya kecantikan Punya harta Ditolak Maka tentu yang lain Lebih pantas untuk Ditolak Gitu ya Dan dia mengatakan Disini aku takut Karena Allah Tapi emang betul-betul Dia Tulus Dia gak mau Mengerjakan Memang ini berat Kasus Nabi Yusuf Yang bisa jadi Pelajaran penting disini Dia diajak Berzina oleh Majikannya sendiri Atau bisa dikatakan Ibu angkatnya Di rumah Di istana yang besar Kena melihat Ketamparan Nabi Yusuf Yang masuk dalam Kisah Yusuf Dalam surah Yusuf Bagaimana Ditutup pintu Kemudian Menituan mengatakan Hai talak Aku sudah serahkan Jadi ku padamu Terus Nabi Yusuf Menghindar Dan dia berusaha Untuk Terus mendekatkan diri Bada Yusuf Menyerahkan Di kamar tidurnya Dengan baju seksinya Dengan segala macam Godaannya Tapi Nabi Yusuf Meninggalkan Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dan seterusnya Jadi memang penawaran-penawaran Seperti ini Harusnya ditolak Nah kalau Zina seperti ini Saja dilarang Dalam arti kata Diajak pun Dengan wanita cantik Punya kesempatan Dia tolak Bagaimana dengan orang yang Zinanya memang Sengaja dia pergi Kepada pelacur-pelacur Itu lebih Lebih pantas untuk Ditinggalkan Jelas-jelas Perempuan kotor Kalau ini perempuan terhormat pun Ditolak Apalagi kalau perempuan yang Keliru Dan ini sebenarnya Intinya meninggalkan Perbuatan zina Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah sudah Mengingatkan dalam surat Israq Surat 17 Ayat 32 Audhu billahi minas shaitan rojim Walatakrabu zina Inna uka'ana Fahi syaitan Wasa'asabila Dan janganlah kamu mendekati zina Karena sukunya Perbuatan itu Keji dan jalan yang buruk Ya Karena berarti kata Hindari semuanya Mengajar ke situ Dari apapun sifatnya Sehingga terjadilah Perzinaan itu Dan ini Kita sayangkan sekali Indonesia sangat terbuka Pintunya ya Orang seseorang harus Lebih hati-hati Yang keenam Yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seseorang yang bersedekah Disibukan juga disini Warajulun tasaddar Digunakan kata-kata rajul Seorang laki-laki Tapi maksud dalamnya Wanita juga disini ya Seseorang Laki-laki Yang bersedekah Dengan sesuatu Yang ia menyembunyikan Hingga tangan kirinya Tidak tahu apa yang dikeluarkan Dari tangan kanannya Tentu ini Adalah bahasa kiasan Ya Karena Kalau tangan kanan Keluarkan Tangan kiri juga Tidak tahu Kalau dalam pandangan manusia Seperti itu kurang lebih Jadi memang Disini Teman-teman sekian Ada pelajaran Banyak diambil Yang pertama Dianjurkan Melakukan perbuatan baik Dengan tangan kanan Termasuk bersedekah Makanya Imam Bukhari Rahimahullah Menyebutkan Dalam kitab zakatnya Bab khusus Pada saat membahas Yukah hadith ini Bab As-sodokatu Atau As-sodokatu Bil-yamin Sodokat yang menggunakan Tangan kanan Itu pelajaran Dan juga pelajaran yang lain adalah Bagaimana Seseorang itu Kalau tangan kirinya Saja dalam hadith ini Disebutkan Tidak tahu bagaimana Dengan orang lain Agar jangan riak Agar jangan riak Kita harus Usahakan Merahasiakan Semaksimal mungkin Kecuali dalam keadaan darurat Memang apa boleh buat Misalnya ada orang Di depan umum Minta bantuan Dan tidak mungkin Kalau kita tidak kasih Mungkin Dia sudah pergi Dan tidak dapat Bantuan Atau kita sedang lewat Ada kotak amal Masjid di pinggir jalan Kita harus memberikan Kalau tidak Mungkin kita tidak lewat lagi Di jalan itu misalnya Atau mungkin Besok kita lewat Sudah tidak lagi Kotak amalnya Donasi sudah terkumpul Misalnya Apa boleh buat Allah sebagian Dalam surah Al-Baqarah Surah nomor 2 Ayat 271 Artinya Jika kamu menampakkan Sedekahmu Maka itu baik saja Apa boleh buat Kalau tidak bisa Tidak ada solusi lain Karena kalau kita Tidak kasih di depan umum Sekarang Mungkin orang itu Akan pergi Dan kita tidak dapatkan Anda lagi hajir Lagi umroh Ramai sekali orang Anda lagi di pinggir jalan Anda lagi di sebuah acara Lalu Anda diminta Menyumbang Siapa yang mau menyumbang Bapak ibu sekarang Lalu kemudian Anda naik Untuk memberikan sumbangan Anda Itu apa boleh buat Kata Allah itu baik saja Yang penting kita bisa kontrol Jangan riak Jangan kena mau dipuji oleh manusia Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tapi Allah bilang Jika kamu menyembunyikannya Dan memberikannya kepada orang-orang miskin Maka itu lebih baik Dan Allah akan menghapus Sebagian kesalahan-kesalahanmu Dengan sedekah itu Dan Allah maha teliti Terhadap apa yang kamu kerjakan Allah teliti sekali Dalam menilai Ya Penghormat orang tersebut Dan teman-teman sekalian ini Usahakan Kita rutinkan sedekah tersebut Dan jangan sampai Sedekah-sedekah ini batal Hanya karena kita ingin pujian orang Ya Atau hanya karena Menyakiti orang yang menerima Allah ingatkan itu ya Karena sayang sekali Banyak orang suka bersedekah Tapi misalnya tidak bisa terkontrol Cerita terus Hampir seluruh orang yang ditemui Tahu kalau dia pernah bersedekah Di masjid ini Di ayasan itu Di pesantren ini Apa manfaatnya Ya Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah Surah nomor 2 Ayat 264 Saya orang-orang beriman Janganlah kamu menghilangkan Pahala sedekahmu Dengan menyebut-nyebutnya Dan menyakiti perasaan Si penerima Seperti orang yang menafkakan Hartanya karena riak Kepada manusia Dia pengen pada saat kasih Orang itu mengatakan Terima kasih ya Kalau tidak dibilang Terima kasih Oh gak tahu Terima kasih nih Kalau orang itu tidak puji Untuk apa Biarkan aja Hursan kita sama Tuhan Kita Allah Tidak perlu pujian dari orang gitu Seperti orang yang menafkakan Hartanya karena riak Kepada manusia Dan dia tidak beriman Kepada Allah Dan hari kemudian Bukan karena Allah Bukan karena mengejar Pahala di hari kiamat Maka perumpamaan orang itu Yang Karena riak Pamer-pamer Hanya karena mau dipuji Oleh orang Seperti Batu yang licin Di atasnya ada tanah Di ibaratkan Tanah itu adalah sedekahnya dia Batu yang licin gitu Ya Ditaruh Sehingga tanah itu Ya bisa jadi Ya Bisa kena licinnya Tanah itu bisa berceceran Jatuh gitu Ditambah lagi Karena dia cerita sama orang Kemudian batu itu Ditimpa hujan lebat Ceritanya dia ini adalah Hujan lebat Lalu menjadi bersilah dia Tanpa bertanah Mereka tidak menguasai Sesuatu pun Dari apa yang mereka usahakan Dan Allah memberi petunjuk Kepada orang-orang yang Orangnya Allah Tidak memberi petunjuk Kepada orang-orang yang kafir Intinya sedekah Teman-teman Dan kejar Hadis Nabi SAW yang berbunyi Dalam hadis Bukhari Setiap pagi Allah turunkan Dua malaikat Setiap hari Yang satu mengatakan Ya Allah Lapangkan rezeki Orang yang bersedekah Yang satu mengatakan Ya Hancurkan Binasakan Orang yang bakhil Kata Ibn Hajar Rahimahullah Berdasar menjelaskan hadis ini Yang dimaksud dengan hancurkan Hancurkanlah Diri orang itu Dan juga Hartanya Sedekah adalah Kunci Kebaikan jiwa Seseorang Kapan dia suka bersedekah Berarti Jiwanya sudah baik Sudah bersih suci Karena dia Dengan bersedekah itu Teman-teman Berarti hatinya memang baik Mau berbagi dengan orang Yang terakhir teman-teman Golongan adalah Seseorang laki-laki Disini masuk juga Maksudnya Perempuan tentunya Yang mengingat Allah sendirian Kemudian dia Meneteskan air mata Ini keutamaan Menangis Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Karena dia Rindu dengan surga Dia takut dengan neraka Dia mengenang dosa-dosanya Dia merasa malu Dengan Allah Misalnya Maka dia lalu Meleteskan air mata Atau ada Luput Masa-masa lalunya Dari amal-amal sali Dan dia sesali Semua itu karena Allah subhanahu wa ta'ala Menangisnya karena itu Maka Nabi s.a.w. Sebutkan dalam sebuah hadith Yang lain Menguatkan ini Aynani Latamassuhumannar Dua mata Yang tidak akan pernah Disentuh oleh Api neraka Mata yang pertama Mata yang meneteskan air mata Karena takut kepada Allah Karena tunduk kepada Allah Mengingat kebesaran Allah Ya Merasa rindu dengan Allah Merasa cinta dengan Allah Merindukan janji-janji Allah Dari surga Dan balasan kebaikan Di hari kiamat nanti Takut dari siksa Allah S.w.t Takut dari neraka Yang Allah jadikan sebagai ancaman Ya Karena Allah jadikan ancaman Maka dia takut Yang kedua Mata yang begadang Karena menjaga Perbatasan peperangan Sehingga Dia bisa Terlindungi Atau bisa melindungi Kaum muslimin Dari gangguan Orang-orang tentunya Intinya teman-teman Sekarang Menangis ini tentu Bukan dibuat-buat Tapi menangisnya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan ingat tadi Sudah kita jelaskan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu maha teliti Terhadap apa yang kalian lakukan Allah maha tau Siapa yang ikhlas Siapa yang tidak ikhlas Ya Anda tiba-tiba menangis Karena Anda ternyuh Dengan merenungi Sebuah kisah Hadith Kisah sahabat Kisah orang salih Tentang surga Tentang neraka Maka itu karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan umumnya ini Orang kalau ikhlas karena Allah Pasti dia tidak akan pamir Ya Dia menangis Tapi seperti Dia sebuah Maksimal untuk Menyebunyikan Ya Sebagian salah Pada saat tersentuh Dengan sebuah kisah Dan mereka sedang menyampaikan Encerama misalnya Maka mereka Membuat diri mereka Seakan-akan mereka lagi flu Mengambil Sabu tangan Lalu kemudian Membersihkan hidungnya Padahal sebenarnya mereka sedang Meriteskan air mata Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tapi di saat Anda Tidak bisa membendungnya Dan Anda tetap ikhlas Karena Allah juga masuk Dalam masalah Ini teman-teman sekiranya Dan ini tujuh golongan Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita termasuk Salah satu dari golongan-golongan ini Dan tidak sulit untuk melakukannya Tinggal Anda bagaimana Ikhlas Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar dimasukkan dalam Salah satu dari tujuh golongan Dan juga Anda aplikasikan Dalam kehidupan Anda Menjadi salah satu dari golongan Tersebut Allah wa alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih.